Intro Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Oke Sobat Youtube, balik lagi di channel ini Dalam pembahasan video kali ini, gue bakalan membahas tentang generasi S62 Tokyo Revengers Khususnya karakter yang paling kuat di generasi tersebut Buat kalian yang belum tau apa itu generasi S62 Generasi S62 adalah sebuah generasi yang dikenal sebagai generasi terburuk Generasi S62 sangat terkenal karena tingkat kenakalan remajanya yang tinggi guys Generasi S62 memiliki tahun kelahirannya sendiri, yaitu pada tahun 1987 Generasi S62 pernah melakukan kejahatan seperti merampok, penyerangan, dan obat-obatan terlarang Generasi tersebut dikenal juga sebagai generasi brutal Langsung aja kita bahas lengkapnya tentang generasi S62 Tokyo Revengers Buat yang baru gabung ke channel ini Gue membutuhkan dukungan kalian dengan cara subscribe dan like-nya Karena tanpa itu semua channel ini bukan apa-apa, terima kasih Di posisi ketujuh ada Xion Madarame Kita kenal sebagai Lord Xion Dia merupakan mantan pemimpin geng Black Dragons generasi ke-9 Dia memiliki tinggi badan yang cukup tinggi Dia memiliki tato yang sangat khas di kepala bagian kirinya Tato tersebut bahkan menuruni lehernya Di awal kemunculan Xion Madarame, kita tahu bahwa dia itu orang yang kuat dan bahkan menjilat darah orang yang ia lawan coy Seakan-akan dia haus akan pertarungan dan darah Dia memiliki julukan anjing gila Ya namanya juga anjing, dia cuma bisa menggong-gong aja Kita bisa tahu kalau Xion Madarame selalu menjadi badut di setiap penampilannya Dia selalu kalah dengan satu tinjuan aja Dia kalah sama si Pehian dan sama si Benkei coy Tapi dari segi kekuatan dia ini termasuk kuat guys Ya nasibnya aja mungkin yang jelek Oke lanjut Yang ke-6 Rindo Haitani Rindo Haitani merupakan adik dari Ran Haitani coy Mereka adalah Haitani bersaudara Walaupun nampak memakai kacamata Tapi Rindo Haitani ini memiliki badan yang berotot Ya bedalah sama kakaknya yang kurus kering Dia memiliki rambut dengan warna yang unik Yaitu warna kuning dan warna biru Rindo memiliki sifat yang sangat sadis Karena ia sering bergembira saat mendengar jeritan menyakitkan lawannya Kemampuannya dia adalah bertarung dengan mengunci sendi Lalu mematahkannya Rindo juga sangat bangga dengan apa yang dia dan saudaranya mampu lakukan Dia menunjukkan ketidaksukaan yang berbeda kepada mereka yang suka menyimpan kesenangannya sendiri Selanjutnya Ran Haitani Dia adalah kakak dari Rindo Haitani Dia memiliki rambut yang dikunci dua Generasi S-62 Ran Haitani sangat dikenal sebagai seorang yang menguasai ropongi Hanya dengan kata-katanya Oh iya Haitani bersaudara juga memiliki ciri khas di bagian seragam guys Karena mereka memiliki seragam khusus milik mereka sendiri Di saat pertarungan, Ran sering menampilkan sikap tenang Namun di saat yang sama dia juga suka memasang senyum yang malas Dia juga menyukai saat lawannya memohon untuk mengampuni dirinya Ran Haitani memiliki sifat yang sama seperti adiknya Dia adalah orang yang kejam dan suka menggunakan senjata seperti tongkat logam Atau batu bata untuk menghabisi lawannya Ran Haitani juga memiliki rasa khawatir terhadap Rindo Haitani jika terjadi apa-apa Ya kakak yang sayang sama adiknya lah Next, Mochizuki Kanji alias Mochi Mochi memiliki badan yang besar dan memiliki tinggi yang besar juga Chihuyu menjuluki dirinya gorilla Rambutnya memiliki gaya mohak dan dia juga memiliki alis yang tegak ke atas Mochizuki memiliki kepribadian yang kasar dan sangat menyukai pertempuran Mochi juga selalu bersemangat untuk bergabung dalam perkelahian Mochi juga selalu merasa ingin bertemu dengan lawan yang kuat guys Mochizuki berada di geng yang sama dengan generasi S62 yang lain yaitu geng Tenjiku Selanjutnya ada Yasuhiro Muto Yasuhiro Muto berada di geng Tokyomanji dan memiliki posisi sebagai ketua divisi kelima Setelah menghianati Toman, dia berada di geng Tenjiku bersama dengan Izana Kurokawa Muto atau Muto memiliki tinggi dan perawakan di atas rata-rata Dia memiliki rambut pirang dan juga memiliki kepribadian yang tenang di dunia berandalan khususnya Dia mampu mengendalikan emosinya dan mampu menjatuhkan dua orang sekaligus dengan melemparkan lawannya Oh ya di generasi S62, Yasuhiro Muto menemui teman-temannya di lapas remaja Di tempat tersebut, Muto bertemu dengan Izana Kurokawa Makanya setelah Kurokawa Izana keluar dari Juvie, Muto menghianati Toman dan langsung bergabung dengan Kurokawa Izana Ya secara teknis, Muto lebih dulu bertemu dengan Izana Kurokawa dibandingkan dengan Maiki Choy Yang kedua, Kurokawa Izana Dia merupakan pemimpin dari generasi S62 Tokyo Revengers Izana mengumpulkan orang-orang di lapas remaja dan pada akhirnya membentuk geng Tenjiku Izana adalah seorang pria muda dengan tinggi rata-rata dengan mata ungu besar Dia juga memiliki kulit berwarna coklat karena setengah Filipina Izana memiliki kemungkinan menjadi kakak laki-laki yang baik untuk Emma Tapi saat dia meninggalkan Emma, selama bertahun-tahun dan sendirian dia menjadi lebih kejam Ya mungkin karena keadaan mental dan kesendiriannya yang membuatnya seperti itu Karena kesendiriannya itu dia ingin kekuatan yang absolut Izana adalah orang satu-satunya yang mampu bertarung seimbang dengan Maiki Choy Ya kalau dia nggak terpengaruh sama kata-kata Maiki dan nggak dihalangin sama Shikisaki Dia punya peluang untuk menang sih Yang pertama ada Terano Saosu Dia menggantikan Izana dan menjadi pemimpin Roku Haratanda Choy Dia memiliki badan yang besar dan juga tinggi Bahkan dia adalah karakter paling gede di Tokyo Revengers ini Terano Saosu memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa menumbangkan Draken dengan mudah Ya memang kekuatan spesifiknya belum terlihat Tapi dilihat dari gelarnya dia yang menjadi top 3 geng terkuat di Jepang Pasti nggak meragukan dari segi kekuatannya Dibalik kekuatan Terano Saosu, dia juga suka bermain kotor Choy Dia bahkan membiarkan anak buahnya menghabisi Draken dengan senjata api Ya belum terlalu jelas dia ini generasi S62 atau bukan Tapi dilihat dari anggota mereka Kayak Sion atau Haitani Bersaudara atau Mochisuki Kita bisa mengira bahwa Terano Saosu juga merupakan bagian dari generasi S62 Tokyo Revengers Oke kesimpulannya generasi S62 Tokyo Revengers selalu berada di kuncak dunia berantaran Jepang Kayak Tenjiku, Rokuhara Tandai, dan yang terakhir adalah Bonten Entah apa yang generasi ini rencanakan coy Oke sekian video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah mengikuti video ini sampai habis Jangan lupa like video ini jika kalian suka Dislike aja kalau nggak suka Sampai jumpa di video selanjutnya